Intro Pemirsa lanjut lagi perbincangan seluruh saya dengan Indra Wijaya tadi sudah ngobrolin Korea Sekarang sudah sampai ke Malaysia nih Pemirsa Dan di Malaysia berarti ngelatih yang junior yang tunggal putra gitu Indra Betul Oke terus gimana ceritanya itu disana bagaimana situasinya Terus keadanya seperti apa sih sebenarnya kalau Malaysia ini Kalau Malaysia saya rasa gak jauh seperti Indonesia Pelatnasnya satu pelatnas aja sendiri Pelatnas Cipayung kalau di Malaysia ada satu pelatnas ya itu hanya badminton aja Oke dan itu ada pratama utama juga ya? Jadi waktu saya ke Malaysia memang saya langsung ditunjuk untuk nanganin backup player yang pratama lah Berarti handling siapa pada saat itu Indra? Kalau sekarang dari awal saya handlingnya ya itu sekarang yang mungkin yang kita kenal di Jeja Itu dari mulai awal saya masuk ada Li Jeja, ada sekarang Leong Joon Hao Ya 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 ada beberapa orang lagi deh Jam Joon Wei gitu ya itu semuanya backup player tuh Oke Indra kalau lihat situasi di Malaysia federasinya kemudian atletnya itu seperti apa? Apakah sama dengan kita? Kan tadi culture di Korea sudah ceritain kalau di Malaysia seperti apa Indra? Di Malaysia ya pasti beda lah sama di Korea gitu ya Saya rasa setiap negara punya culturenya sendiri punya tantangannya sendiri gitu ya Betul Malaysia ya pastinya bagi saya nggak terlalu susah dari bahasa dari lifestyle-nya sehari-hari apa kayaknya nggak jauh beda lah sama di kita Kalau dari segi karakter atletnya? Karakter atletnya ya memang pasti beda sama Korea Kalau Korea kan memang bukan di pelatnasnya aja Tapi mereka di keluarganya aturan keluarganya kan saya rasa Sudah mengakar Ya gitu kan mereka masih pegang itu ya Tradisinya kuat Tradisinya masih kuat sekali Jadi kalau bilang Malaysia mirip-mirip dong ya sama Indonesia Kurang lebih karakter atletnya? Lebih kurang Lebih kurang sama ya? Lebih kurang Oke Kalau federasinya Indra? Federasinya ya pasti mereka punya aturan sendiri Terbiasa ada plus minusnya lah Jadi pada saat di Malaysia berapa lama Indra? Melatih si Pratama ini? Pratama Sampai saya Berarti saya di Jadi saya di Malaysia tuh ada dua ini 6 tahun di Pusat lama ya? Ya 6 tahun di BAM Di Asosiasi di PBSI-nya di Malaysia Setelah keluar dari BAM 1 tahun profesional bareng Liseja kemarin Betul Nah Dalam perjalanan 6 tahun Insight apa yang didapat dari Indra? Mengenai Malaysia Malaysia memang challenge-nya sendiri-sendiri lah Challenge-nya sendiri Paling nggak Di Malaysia Saya menangani backup Ada beberapa player yang mentas lah gitu Itu kan satu tantangan juga ya Ya Jadi Itu yang Ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang Passion-nya itu loh Begitu ada atlet Atau begitu ada pemain kita yang berprestasi Bagi saya Kepuasan itu loh Iya Oke Itu yang memang bedanya disitu ya Kalau dari segi bakat atletnya Indonesia Malaysia-Indonesia sama Talentnya mereka juga bagus-bagus Agak sedikit beda sama Korea Nah itu Dia agak perimbang lah ya sama kita Nah sama kita Malaysia juga bagus-bagus Oke Jadi 6 tahun melatih di Pratama Apa yang membuat Indra Akhirnya memutuskan Profesional nih Dengan Liseja Bukannya ada rencana Nanti kita ketemu di luar ya Oke Bukan Jadi kebetulan memang Saya dulu saya keluar dari BAM Oke Saya keluar dari BAM Desember 2021 Oke 2021 Nah udah gitu Jadi saya vakum tuh Saya vakum Kebetulan pada saat itu Ceja juga Mau minta ke BAM Untuk jadi Profesional Player Oke Malas Jadi sebenarnya ceritanya Indra dulu yang keluar Saya dulu Oke Saya dulu Prosesnya Ceja itu kan makan waktu Sampai dia jadi Profesional Sampai akhirnya BAM Istilahnya merestui Dalam nanda kutip Untuk jadi Profesional Untuk jadi Profesional Player Ada pertanyaannya Kan dulu Chong Wei juga Profesional ya Chong Wei enggak Oh beda ya Beda Chong Wei enggak Chong Wei sampai Sampai selesai itu Under BAM Tapi di treat Secara Profesional Di Di treat Profesional Maksud Bukan begitu juga sih Saya bilang Dia tuh memang Dari segi sponsor Memang waktu itu Memang dia Sponsornya sendiri Nah itu maksud saya Karena memang Mungkin dia udah satu Legend yang Satu pegangan brand Itu kan gitu Oke Jadi memang Jadi memang dia Harus stay Dengan brand itu Ya mungkin saya rasa Itu sih persetujuan Antara Komitmennya seperti itu Komitmen antara Chong Wei sendiri Dengan BAM Atau bagaimana Itu saya kurang paham Tapi treat BAM terhadap Tapi treat BAM terhadap Chong Wei Memang karena dia Satu legend yang kita tahu Jadi ini beda kasus Kalau bicara dengan si Jia ya Beda Kalau Kalau Chong Wei itu memang Sampai terakhir Sampai dia retired Under BAM Oh oke Nah kenapa si Jia tidak Berada dalam treat Yang sama aja Ibaratnya dia Satu sponsor Tapi latihannya tetap Under BAM Ini saya gak paham Oke Jadi ini Kalau profesional Berarti melepaskan diri Dari BAM Terus kemudian Dia latihan sendiri Iya Gitu ya modelnya Betul Kalau Hendra Asan kan Melepaskan diri dari PPSI Tapi latihannya masih di PPSI Iya Jadi Beda-beda Ini Situasinya mungkin beda Situasinya beda Jadi pada saat dia Memutuskan profesional Dia tidak latihan bareng National Team Sudah enggak Kita sendiri Terpisah Oke Berarti Lapangan sendiri semuanya Atur sendirinya Betul Oke Oke Hendra Jadi Hendra keluar dulu Kemudian dia mengurus Profesional Kemudian ketemunya gimana Metsnya gimana Akhirnya Hendra melatih sejarah Jadi pada saat Bulan Apa ya Saya lupa ya Kalau gak salah Februari ya Setelah BAM Merestui Sejarah profesional Enggak lama Dia cari saya Karena dia tahu Saya sudah Enggak di BAM Cari saya Telepon Dia bilang Datang aja ke rumah Semua lah Kita ngobrol Dan dia minta Saya jadi Pelatihnya Jadi Saya tanya Gimana latihannya Terutama kan Kalau profesional Kan pastinya Sponsor Dan itu kan penting Untuk Membiayai Semua Utilitas Expensesnya Jadi pendek kata Akhirnya Saya terima Permintaan dia Untuk Saya jadi pelatihnya Secara One to one Begitu ya Akhirnya kita jalan Setahun Kita jalan Sama-sama And then What's going on What's going on Ya Akhirnya November Tahun lalu Ya November-tahun lalu Dia mutusin Untuk Terminate Kontrak saya Seharusnya itu Kontrak berapa Lama kalau gitu Indra Menurut perjanjian Sampai Selesai Olimpik 2024 Oke Masih cukup panjang Ya Masih 2 tahunan Lebih lah Nah Indra Diputus Terus Ini surat kabar kan Pada saat itu Ramai tuh Memperbincangkan ini Itu yang tidak pas Dimananya Kalau terminate kan Boleh ya Seharusnya Maksudnya Indra Boleh terminate dia Dia juga boleh Terminate Indra Maksudnya gitu ya Kalau dalam perjanjian Kontrak ya Sama-sama boleh terminate Boleh Boleh Tapi terminate kontrak Tapi kan Maksudnya Terminate kontrak itu Kalau Alasannya jelas Kalau alasannya jelas Iya oke Setuju Maksudnya Karena apa Apa Itu yang Sampai sekarang Saya pertanyakan Oke Jadi bukan karena hal Misalnya prestasi Atau latihan Bukan itu yang dikemukakan Begitu Atau without any reason Reasonnya Dia ngomong ke saya Hanya Mau main sendiri Tanpa pelatih Oke Jadi itu bukan reason sebenarnya Ya Itu reason dia Iya Tapi reason terhadap Saya As a employer Kan harus Harus ada dong Betul Karena sudah hire Sudah memperkerjakan Indra Baratnya Jadi Reasonnya apa Maksudnya Dari prestasi Atau Latihan Indisipliner Atau apa Sampai sekarang kan Tidak ada Oke Tidak ada penjelasan Tidak ada penjelasan Oke Terus yang berujung Itu tidak bisa Settle Itu apa Apakah karena Kalau di terminate Ada syarat-syarat Di belakang Yang harus diikuti Atau gimana Sebenarnya itu Indra Memang panjang Si ceritanya Itu udah Kerana hukum Yang sekarang Dijalanin gitu ya Oke Jadi Seperti yang kita tahu kan Memang Bahasa hukumnya Apa Saya gak gitu jelas Saya juga udah Serahkan semuanya Ke Saya punya pengacara Gitu ya Dan ini masih berjalan Oke Prosesnya masih berjalan Gitu ya Indra Oke Baik Pemirsa Kita ikuti dulu pesan-pesan Berikut ini Terima kasih Pemirsa 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 Pemirsa